Pemirsa hari ini Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD di Kompleks Parmen Senayan, Jakarta Pusat. Berdasarkan jadwal acara yang disiapkan pihak kesekjenan, pidato presiden nantinya akan dibagi menjadi tiga tema dalam tiga sidang yang berbeda. Bagaimana persiapan dan agenda Presiden Joko Widodo di DPR? Langsung saja kita bergabung bersama Priscila Dauhan dan Juru Kamera Aditya Eko dari gedung DPR RI. Ya Cila, bagaimana persiapan dan agenda Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan nanti? Ya Cakri, selamat pagi pada hari ini. Sejumlah persiapan telah dilakukan menjelang pembukaan sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI 2016. Sejak pagi tadi kami tiba di sini, juga area depan gedung MPR, DPR telah steril. Mengingat bahwa Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri juga akan hadir untuk mengisi acara di sejumlah agenda di sidang tahunan MPR, DPR 2016 ini. Dan ada tiga agenda penting, Cakri, yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan tentang laporan kinerja lembaga negara di hadapan sidang tahunan MPR RI. Nanti juga acara ini akan dimulai pada pukul 9 dan dipimpin langsung oleh Ketua MPR, Zulkifli Hasan, yang juga akan membuka serta menutup masa sidang pada hari ini. Kemudian sekitar pukul 10.30 nanti Presiden juga dijatuhalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR dan juga DPD RI terkait peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-71. Dan pada pukul 14 siang nanti Presiden juga akan menyampaikan pidato mengenai RUU APBNP 2016 dan juga penyampaian nota keuangan. Dan juga pada kesempatan nanti juga Ketua DPR RI Adekomorudin juga akan membuka masa persidangan 1 DPR pada tahun 2016-2017. Dan sidang ini juga dipikirakan akan selesai pada pukul 16 sore hari nanti. Dan Cakri mereview sedikit bahwa sebelumnya pada pembahasan tentang RUU APBNP 2016 dengan nota keuangan, juga Komisi 11 dan pemerintah telah menyepakati 4 asumsi dasar ekonomi makro dalam naskah APBNP 2016. Yang pertama yakni mengenai pertemuan ekonomi sebesar 5,2 hingga 5,6 persen, juga target inflasi sebesar 3 hingga 5 persen. Juga kursus rupiah yang ada di kisaran 13.300 hingga 13.600 dalam per dolar AS dan juga suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5 hingga 6 persen. Dan nanti Cakri agenda berikutnya 19 Menteri Kabinet Kerja juga akan menyampaikan konversi pers terkait juga nota keuangan dan RAPBNP 2017 pada pukul 5 sore di kantor pusat di Jen Pajak. Dan Cakri kita pun masih menunggu karena kurang dari 2 jam lagi sidang tahunan MPR DPR RI juga akan segera dimulai dan akan dihadiri oleh Presiden, WAPRES dan juga seluruh jajaran Menteri Kabinet Kerja beserta anggota MPR dan juga DPR dan DPD RI. Demikian Cakri. Baik, terima kasih atas laporan Anda Priskyla, pemirsa demikian Priskyla Dauhan dan Juru Kamera Aditya Eko melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta Pusat.